Sementara itu polisi mengungkap besarnya utang dari otak pembunuhan suami dan anak di Sukabumi, Aulia Kusuma. Tersangka ternyata memiliki utang hingga 10 miliar rupiah yang tersebar di berbagai bank. Otak pembunuhan suami dan anak tiri Aulia Kusuma ternyata memiliki utang hingga 10 miliar rupiah di berbagai bank. Hal ini diungkapkan Kapolres Sukabumi saat tersangka Aulia Kusuma di bawah Kusuka Bumi, Jawa Barat untuk olah tempat kejadian perkara. Aulia memiliki utang di berbagai bank. Hal ini dampak dari gagalnya bisnis yang dibangun oleh tersangka dan suaminya, Edi Chandra. Saudari Aka merasa sayati dengan suaminya karena saudari Aka memiliki utang banyak 10 M. yaitu di 2 bank, di bank A ada 7 M, di bank B ada 2,5 M dan beli utang kapolres sebanyak 500 juta. Kemudian saudari Aka menyampaikan kepada suaminya akan supaya menjual rumah tersebut agar bisa memulai ketak-ketaknya. Di kesempatan yang sama, Aulia pun mengaku ia membunuh dan membakar suami dan anak tirinya, dibantu anak kandung dari suami pertamanya, Giovanni Kelvin. Jadi Kelvin itu adalah anak kandung, sedangkan Angelia juga anak kandung dari suami yang sebelumnya. Suaminya masih hidup? Masih hidup. Diketahui, Giovanni Kelvin terluka bakar saat mengeksekusi Edi Chandra dan Adi Pradana di Sukabumi, Jawa Barat pada hari minggu kemarin. Ia dibawa ke rumah sakit Pusat Pertamina, Jakarta dan menjalani perawatan dengan pengawasan polisi. Tim Liputan Ainews mengaporkan.